Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel alfrim Oke nih teman-teman jadi sepan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara menjual koin kripto di aplikasi indotex teman-teman ya Nah mungkin kalau kalian ingin jual kripto ukuransi kalian atau mungkin ptc eth atau yang lainnya itu kalian pengen jual Nah kan bisa ikut dengan tutorial kali ini untuk menjual koin kriptonya teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian karena telahkan buka dulu aplikasi indotexnya disini Nah kalian buka dulu teman-teman ya di sini kalian masukin pin kalian Nah kalau masukin pin teman-teman kalian kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan tambah dari indotex kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya Nah di sini kan ada kayak fun tuh ya Nah kalian klik aja fungsi sini Nah kalian bisa lihat koin mana yang bank yang kalian punya di sini ya misalnya di sini saya punya koin metik teman-teman ya Nah kita cari aja metik di jina ini ada metik teman-teman ya Nah di sini saya ingin jual metik saya ini caranya cukup simpel kalau kalian tinggal masuk aja ke market seperti ini atau keter seperti ini terus tinggal kalian cari aja koin kalian metrik tadi atau koin apalah itu ya Nah kalian klik kemudian tinggalkan gilih aja di sini jual temen-temen ya Nah di sini adalah balance kalian ya di sini misalnya balance saya ingin jual semuanya 5,28 ratus ini nah nanti yang saya dapat itu sekitar 138.000 ini teman-teman ya Nah kalian bisa juga menyesuaikan kalian tuh pengen menjualnya itu di di kapan gitu ya atau mungkin di harga berapa misalnya saya pengen jual metik saya ini di harga 30.000 misalnya seperti ini atau 30.200 nah nanti kita bakal mendapatkan harga yang lebih baik yaitu 159 ini teman-teman ya Nah kalau memang sudah selesai seperti ini tinggalkan klik aja jual Nah di Apakah kamu yakin ingin menjual metik segini kalau memang ya in langsung aja kalian klik di sini jual teman-teman ya Nah order berhasil jadi tinggal kita tungguin aja sampai eh portfolio kita metik ini terjual sama orang lain teman-teman ya sampai eh harganya itu menyentuh segini nanti bakal otomatis terjual teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simpel bisa kalian ikutin aja step-by-stepnya kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar oke oke teman-teman gitu aja sini tutorial kali hari ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment subscribe bye see you on next video